Intro AutoFamily, apa kabar semuanya? Semoga AutoFamily dalam keadaan sehat semuanya. Oke, kali ini kita akan review satu unit terbaru dari Innova. Innova TRD Sportivo. Nah, untuk di line up TRD ini hanya di tipe diesel. Yang kita lihat ini adalah di seri V-nya. Transmisi otomatik, ada apa saja, fitur-fitur apa saja yang terbaru. Kita lihat semua. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Let's go, kita review mobil ini. Intro Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, AutoFamily untuk unit teman-teman bisa dapatkan di Toyota Jakarta. Di Auto2000 Radio Dalam, nomor 124, Jakarta Selatan. Untuk kontak pesan bisa cek di deskripsi di bawah ini. Oke, untuk headlamp kita lihat ya, sudah LED proyektor. Untuk desain grill, sangat mewah ya. Jadi jangan rebu lagi. Dengan desain black piano, dihiasi dengan keruman. Ya, terdapat juga flocken, lampu kabut. Sangat baik untuk tampilan depan dari Innova TRD ini. Sekarang kita lihat di ruang mesin. Di mesin diesel ini, kapasitas mesin di 2400 cc. Di tenaga maksimum di 149,6 PS di 3400 RPM. Dengan maksimum torsi di 34,9 KGM di 1200 sampai dengan 2800 RPM. Dan itu untuk transmisi manual. Untuk dimetiknya 1200 sampai dengan 2600 RPM. Sangat baik tenaganya. Kita lihat sudah lengkap ya. Di kapasitas juga terdapat peredam. Sangat rapi. Kita lihat profile dari band tipe VTRD ini. Dengan tipe puransah. Dari gridstone. Dengan ring 17. Sangat baik ya. Galak ini yang dimiliki oleh New Venturer ya. Oke, sangat bagus. Kita lihat style dari spion dari Innova VTRD ini. Sudah auto retract dan sudah electric mirror. Terdapat juga lampu cell. Dan khususnya untuk tipe TRD kita dapat bodi cat ya lengkap. Ini tipe VTRD Sportivo. Jadi terkesan lebih sporty dari tampilan Innova ini. Handle pintu pun juga sama. Tebal. Sewarna dengan warna bodi. Bagaimana dengan tampilan belakang dari Innova TRD ini. Seri V. Sangat bagus ya. Terdapat juga body cat juga. Di bawahnya. Terdapat rear camera. Kita lihat ke interior ya. Di door trim sudah for window. Di driver sudah auto. Terdapat juga speaker. Cup folder. Sangat bagus ya. Untuk door trim dari Innova ini. Kita lihat ke dalam. Terdapat juga. Steering switch ya. Untuk mengaturan audio. Kita coba nyalakan. Untuk mesinnya. Tampilan MID dari Innova TRD ini. Sangat sporty ya. Speedometernya. Tampilannya juga sangat jelas semua. Instrumennya berdengan warna biru. Sangat baik. Sekarang kita lihat audio. Pada Innova tipe TRD ini. Fitur apa yang terdapat di dalam. Pastinya sudah lengkap. Dengan layar 8 inch. Touchscreen. Ada fitur browsing ya. Jadi teman-teman bisa browsing-browsing internet. Dengan wifi. Genset teman-teman. Jadi bisa putar-putar YouTube. Di audio Innova ini. Cakep. Terdapat juga bluetooth. Miracast. Radio. Sangat baik. Lengkap ya tentunya. Untuk tuas-tuas AC juga sudah digital. Jam juga sudah digital. Woodpanel. Woodpanel. Laci. Dua lapisnya atas-bawah. Ini laci. Keren. Untuk ruang penyimpanan. Oke. Tetambah juga fitur Eco Mode. Dan Power Mode ya. Untuk menambah torsi tenaga dari mesin diesel ini. Sangat baik. Dan fitur untuk khusus tipe VTRD ini. Terdapat untuk menghilangkan virus ya. Bakteri udara dalam kabin. Sangat keren. Apalagi di jaman pandemi begini. Sepertinya fitur itu sangat terpakai. Kita lihat tuas transmisi dari otomatik. Terdapat juga cup holder. Desain topnya juga sangat baik ya motifnya. Untuk tipe VTRD Sportifull yang terbaru ini. Berwarna brown. Sekarang kita masuk ke baris kedua ya. Door trimnya juga sangat berkserih. Terdapat juga cup holder. Speaker. Terdapat juga TV monitor ya. Style-nya di bawah jadi lebih kekinian. Fiturnya sangat baik. Desainnya juga oke banget. Sangat dimanjakan untuk di baris kedua ini. Cukup baik. Luas ya untuk di baris kedua ini ya. Karena terdapat juga sepasang meja. Dengan cup holder juga. Di sebelah kiri kanan juga terdapat meja. Desain plafon dari Innova Tipe V ini. Pengaturan suhu dan AC. Tuasnya juga sudah digital. Sangat baik tampilan dari kabin Innova Tipe VTRD Sportifull ini. Kita lihat kabin di belakangnya. Di kursi pada baris ketiga untuk style dari kursi ketiga ini. Untuk melipatnya 50-50 ya. Dan sangat mudah untuk cara melipat dan menutupnya. Oke. Sangat luas juga untuk Innova yang terbaru ini. Tipe V 2.4 diesel. Nah AutoFamily. Kita sudah nge-review keseluruhan dari Innova TRD seri V ini. Sangat baik fitur-fitur yang tertambah pada TRD ini. Bagi AutoFamily yang pengen langsung pesen. Telepon Indra di 0813-133867. Atau cek link website kami. Oke. Sebelum Indra pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar semua produk terbaru tersampai ke AutoFamily semua. Indra pamit undur diri. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax